Kasus lainnya tertuju di Kejaksaan Agung yang menyelidiki kasus dugaan korupsi izin tambang timah dan menyita uang puluhan miliar rupiah dari sebuah rumah mewah di Jakarta. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik pengusaha berinisial HL. Penggeledahan dilakukan tak hanya di sebuah rumah mewah, tetapi juga di kantor PT QSA dan PTSD untuk menyelidiki aliran dana terkait kasus korupsi izin tambang timah yang diduga mengalir ke sejumlah pihak berdasarkan kesaksian para tersangka. Tim penyidik Kejagung menyita sejumlah uang tunai bernilai puluhan miliar rupiah dari penggeledahan. Dalam rilis resmi Kejaksaan Agung Sabtu 9 Maret 2024, tim penyidik menyita uang tunai 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura pada penggeledahan di tiga titik tersebut. Kejagung menyebut uang puluhan miliar yang disita ini diduga berhubungan atau merupakan hasil dari tindak kejahatan. Tak hanya minta uang puluhan miliar, Kejagung juga menyita sejumlah barang bukti elektronik. Ada barang bukti elektronik yang kami temukan yaitu handphone dari para pihak yang kami juga didalamnya ada kaitannya juga dengan tindak-tindak yang jenderal tangani. Kemudian juga kita juga melakukan penitaan terhadap dokumen elektronik yang lainnya. Salah satunya adalah flash disk yang kami juga juga ada kaitannya isinya. Kemudian juga kami mengambil juga hard disk. Dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas Timah, Kejagung telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka termasuk mantan direksi PT Timah TBK Alwin Albar. Tim Liputan, Kompas TV